Buka aja sendiri Bentar ya Puncinya ini Saya punya Sudah suap ini Pejuang Tauhid Dalam Cerdas Sivana Sivana sudah live Yang dari pihak Teman kita Kristen Ada yang live gak ini? Di centang Apa yang di centang Biar kita tahu Siapa yang live Di centang gimana Tuh ada centangnya Di partisipan dulu Di reaksen itu Biar kita tahu Siapa yang live gitu loh Nanti kita Apa itu kita siarkan juga kok Siapa-siapa yang lihat Biar netizen kita Bisa terbagi-bagi Tiba-tiba gak ini? Udah gak ngerti Saya centang Udah lah Kalau begitu gak apa-apa Pak Sul Saya dua channel ya Yang live Apiang Dengan Ini Prince Talking Coba Kamu di chat itu Di chat Kamu tulis Nanti kita Siarkan Biar teman-teman yang disana Bisa mengetahui channel kamu Di chat itu Oke Oke Kita Kita pakai timer atau gak ini Kita kondisinya Pak Jor Sudah memuncak Kita pakai timer Kalau Bisa mengontrol diskusi Kita gak usah pakai timer Itu ajalah Anggelion channel Tuh satunya lagi Punya Hardy Siap Hardy Brian Stalking Tulis aja Terima kasih Anggelion channel Iya bentar Bentar ya Nyalanya tolong dibuat Itu thumbnailnya yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Villa yang berada di live comment youtube Dan juga jamaah zoom jcc Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya Dengan perdebat-pedebat kawan kita yang lama Di sini dari pihak Kristen ada dari Mas Apiang Ada dari Mas Herdi Mas Samuel Sihaan Dari pihak Muslim ada Mas Yul Ghibli M. Abbas Tuan Moto dan juga Dari Ustaz Tugi Nanti akan dikombinasikan dengan Mas Layar juga Dan untuk menara siar yang ada di JCC Kita berhasil yakin dengan Berbagai menara siar Yang turut serta me-livekan diskusi santai malam ini Yaitu dari Yul Fikar Oficial Pajuang Tauhid TV Yan CCC Dari Salam Atas Sehat Suki Kristologi Dari Islam Cerdas Dan Sivana Mu'alafa Channel Tunya Donafa Dan juga yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan ya Dan diperkuat juga dari channel-channel kita Dari teman-teman kita yang Kristen Yaitu dari Angelion Channel Dan juga dari Mas Herdi Dari Fan Talking 2002 Ada dua channel dari pihak Kristen Yang turut serta me-livekan diskusi hari ini Untuk temanya mengalir Tadi sudah sepintas Masalah agama siapa yang teroris Islam ataukah Kristen Tidak terlalu berpanjang lebar Untuk pembukaan Saya persilahkan dari pihak Kristen Untuk membuka sesi pembuka ini Secukupnya Waktunya dipakai Silahkan Mas Yaa Atau Mas Apian Atau Mas Herdi Silahkan Mas Amor Lupanya lagi menjauh dari perangkat Kalau begitu saya geser ke Mas Zuma Silahkan Mas Zuma Untuk membuka apa nih statement Secukupnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan adanya Dialog-dialog seperti ini ya Maka semakin nyata Kebenaran itu adalah kebenaran Dan kebatilan itu Tetaplah kebatilan Meski dibungkus dengan istilah kasih sayang Atau Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi kalau pada implementasi dalam kehidupan sehari Tidak dilaksanakan dengan Kaida-kaida yang bersumber di dalam Kitab Yang masing-masing dimiliki Atau Implementasi yang dilakukan Kemudian adalah Intisari dari kitab Yang kita imani masing-masing Maka itulah cerminan daripada Ajaran tersebut Salawat Serta taslim Senantiasa kita aturkan Pada junjungan kita Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebagai rahmat Yang mengajarkan manusia Batas-batas yang harus dilakukan Dalam kehidupan Baik itu hubungan kepada Sang pencipta alam semesta Termasuk kepada hubungan Sesama makhluk Tema pada malam hari ini Diusung oleh saudara kita Bang Herdi Kaitannya dengan teroris Jadi Pada dasarnya materi ini Sudah sering kita ulas Namun Saya hanya ingin mengatakan Begini Ketika Islam itu Dituduh sebagai agama teroris Maka saya pribadi Tidak bisa menutup mata Bahwa yang Kemudian dianggap Teroris itu adalah Oknum Kita melihat Di negara kita Misalnya Banyak yang melakukan Teror Dan menurut Penelitian Atau hasil penyelidikan Atau hasil TKP Kebanyakan dari mereka itu Adalah berKTP Islam Nah Apakah kemudian Ketika pelakunya Islam Maka boleh dikatakan Itu sebagai Agamanya Yang mengajarkan itu Seruan daripada Kitabnya yang harus Benar-benar Di aplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Atau Ada kesalahpahaman Dalil Yang ada di dalam Al-Quran Atau hadits Yang kemudian Mendorong orang tersebut Untuk meluangkan Rasa kecewa Sakit hati Iri dan seterusnya Nah ini yang perlu dipahami Nah secara garis besar Saya hanya ingin Menyampaikan begini Islam adalah Agama kerukunan Atau Islam itu adalah Agama toleransi Kenapa? Karena Islam Berulang kali Saya katakan Adalah sebuah Ajaran yang hadir Di Nusantara ini Bukan dengan penjajahan Dari tolak ukur inilah Kemudian Kita bisa mengetahui Bahwa Islam itu Bukanlah Ajaran teroris Karena Keberadaan Islam Di negara ini Itu tidak ada Aksi teror-teroran Ya Aksi Bunuh-bunuhan Kemudian Umat Islam Bisa menjadi mayoritas Islam Ada di negara ini Itu Dasar terhadap Keramatam Atamahan Antara Orang yang mengajak Kemudian Mengajarkan Islam Kepada Penduduk Yang ada di Nusantara ini Jadi bagaimana Kemudian Orang-orang yang datang Membawa Islam Dengan keramahan Salim menghormati Dimana Keramahan Dan salim menghormati Ini tentu Melihirkan Sebuah Perilaku santun Perilaku terbuka Sehingga Orang-orang di Indonesia ini Menerima Islam dengan mudahnya Nah menyebabkan Kemudian Menjadi Agama mayoritas Di negara kita ini Nah kembali kepada hukum Yang menjadi acuan Kemudian Sebuah agama disebut Teror Itu karena Pertama Di dalam Di dalam Buku panduan Agama tersebut Ada Ada ajaran Atau ada berita Atau ada cerita Atau ada sejarah Ya Yang kemudian Disalahartikan Oknum Sehingga Menjadikan Kemudian Agamanya Yang dimistahkan Sebagai agama teroris Nah Inilah pentingnya Inilah pentingnya Kemudian Orang itu Memahami dalil Bagaimana Kemudian Umat Islam Memahami dalil Dengan benar Itu harus memahami Proses Pewahyuan Nah Hadits ini Ya Saya yakin Bahwa Bang Terdi Nampakkan Hadits-hadits tentang Kebunuhan ya Hadits ini Adalah Tafsiran Atau penjabaran Daripada Ayat-ayat Suci Al-Quran Sementara Ketika Dipahami Tuduhan-tuduhan Bahwa Islam itu Adalah agama teroris Tentu Karena adanya Perintah Membunuh Yang muncul Di dalam Al-Quran Yang kemudian Dijabarkan Melalui Hadits Atau kemudian Diartikan Melalui Hadits Dimana Di dalam Ajaran Agama Islam Kata Katal Atau Membunuh Itu Kata ini Memiliki Arti yang Banyak Makna yang Banyak Boleh membunuh Bisa Dikutuk Atau Dilaknat Bisa Dicelakakan Bisa Dibinasakan Bisa Dikalahkan Bisa Diperangi Bisa Digugurkan Atau Bisa Berperang Itu Berasal dari Kata yang Sama Bahkan Juga Bisa Berkelahi Bisa Berkelahi Kemudian Bisa Berperang Dan seterusnya Jadi Dari Satu Kata ini Kemudian Berbagai macam Makna Yang muncul Di dalam Karena Itulah Ketika Ingin Memahami Tentang Perintah Membunuh Atau Ajakan Membunuh Di dalam Pengajaran Al-Quran Ataupun Hadits Maka Harus Dipahami Secara Mendalam Tidak Serta Merta Kemudian Diterima Begitu Saja Ketika Ada Perintah Lantas Kemudian Oh ini Ada Perintah Membunuh Di dalam Ajaran Agama Islam Ada Hadits Nah Karena itulah Kemudian Orang Yang tidak Memahami Ini Hanya Menggunakan Terjemah Itu bahaya Memahami Tentang Perintah Membunuh Di dalam Hadits Karena Karena Sebenarnya Apa Apa yang Dilakukan Oleh Para Teroris Itu Adalah Berkaitan Dengan Perintah Yang Dipatenkan Di dalam Pengajaran Islam Dimana Itu Berdasar Terhadap Hadits Atau Hukum Kedua Di dalam Ajaran Agama Islam Nah Nanti Saya akan Menjelaskan Bahwa Perintah Membunuh Di dalam Ayat Suci Al-Quran Ataupun Kemudian Di dalam Hadits Itu Akan Saya Jelaskan Bagaimana Sebenarnya Posisi Perintah Ini Apa Yang Dipahamkan Oleh Hadits Ini Oleh Para Ulama Terhadap Umat Islam Sehingga Mereka Menolak Mereka Menolak Bahwa Islam Itu Agama Teroris Kita Ambil Di Negara Kita Ini Dulu Bahwa Di Indonesia Menurut Pemahaman Saudara-saudara Kristen Islam Itu Adalah Agama Teroris Maka Penting Saya Jelaskan Bagaimana Itu Majlis Dalam Hadits Lalu Bagaimana Itu Takwil Dalam Hadits Lalu Bagaimana Kemudian Ilok Dalam Hadits Lalu Kemudian Supaya Bisa Dipahami Bahwa Ternyata Hadits Hadits Ini Tidak Serta Murta Begitu Ada Perintah Membunuh Lantas Dituduhkan Bahwa Inilah Dasar Yang Kemudian Yang Dijadikan Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembunuhan Demikian Untuk Sementara Terima kasih Silahkan Bang Hedi Kalau Ada Yang Disikapi Atau Ditanggapi Oke Terima Kasih Bro Suma Mungkin Moderator Kita Selepas Opening Ini Kita Pakai Timer Biar Ini 5 Menit 6 Menit 7 Menit Biar Teratur Boleh Tolong Teman-teman Siap Timernya Oke Lanjut Oke Karena Topik Kita Adalah Tentang Siapa Agama Teroris Tentu Kalau Kita Berbicara Teroris Adalah Suatu Bentuk Yang Berlawanan Dengan Moral Atau Namanya Imoral Nah Dengan Pemahaman Atau Iman Kepada Tuhan Yang Benar Tentu Tuhan Yang Benar Tidak Menghendaki Hal-hal Imoral Merajalela Diantara Sesama Manusia Atau Hal-hal Yang Tuhan Tidak Kehendaki Itu Dilakukan Itu Yang Dinamakan Ajaran Yang Berpaham Teroris Yang Berseberangan Dengan Kehendak Tuhan 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 Yang Benar Tentu Tuhan Yang Mengajarkan Segala Sesuatu Menuntun Kepada Manusia Kepada Jalan Yang Benar Kepada Moral Kepada Nilai Moral Nah Seperti Itu Adalah Contoh Bahwa Tuhan Yang Benar Menghendaki Manusia Itu Saling Mengasihi Ya Meskipun Nanti Bang Suma Akan Mengkontor Bahwa Hal Mengasihi Itu Sangat Sulit Di Dunia Ini Tapi Bang Suma Kok Sudah Sudah Tahu Bahwa Saya Akan Membawakan Suatu Hadis Ya Tapi Mungkin Malam Ini Saya Tidak Akan Begitu Banyak Membuka Hadis Tapi Saya Akan Bahas Tentang Quran Nanti Nanti Itu Pun Dikompare Dengan Hadis Tetapi Saya Lebih Lebih Utama Membuktikan Dari Quran Mungkin Tidak Ada Doif Karena Hadis Ada Doif Kalau Quran Sudah Pasti Tidak Ada Doif Nah Lanjut Kita Pembahasan Tentang Agama Teroris Mungkin Saya Sudah Mau Masuk Atau Kita Nanti Sisi Baba Kedua Pak Sul Gimana Saya Ikut Aja Kita Ikut Aja Oke Jadi Dari Pihak Kekristenan Jelas Yesus Berkata Di dalam Matthew 7 Ayat 23 Enyala Engkau Sekalian Hai Pembuat Kejahatan Kejahatan Itu Tidak Mendapat Tempat Di Mata Tuhan Kami Yaitu Yesus Dan Itu Sudah Dibuktikan Juga Di Jaman Adam Dan Hawa Adam Dan Hawa Dikeluarkan Dari Taman Eden Karena Berbuat Imoral Artinya Ketidak Taatan Nah Saya Langsung Compare Ya Kedalam Apa Quran Saya Ingin Bertanya Tentang Quran Mungkin Saya Mosir Ya Bro Boleh Boleh Silahkan Oke Ya Jadi Di Dalam Surah 59 Ya Saya Buka Surah 59 Surah 59 Ayat 1 Sampai 5 Ya Nah Saya Langsung Bajakan Ya Ini Surah 59 Ayat 1 Sampai 5 Kita Baca Telah Bertasbih Kepada Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Dan Dialah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Ayat Kedua Dialah Yang Mengeluarkan Orang-orang Kafir Di Antara Ahli Kitab Dari Kampung-kampung Mereka Dialah Yang Mengeluarkan Allah Di sini Dialah Allah Dialah Yang Mengeluarkan Orang-orang Kafir Di Antara Ahli Kitab Dari Kampung-kampung Mereka Dari Tanah Air Mereka Artinya Kampung-kampung Pada Saat Pengusiran Pada Saat Pengusiran Yang Pertama Kamu Tidak Menyangka Bahwa Mereka Akan Keluar Dan Mereka Yakin Bahwa Benteng-benteng Mereka Dapat Mempertahankan Mereka Dari Siksa Allah Maka Allah Mendatangkan Kepada Mereka Hukuman Dari Arai Yang Tidak Mereka Sangka Dan Allah Meleparkan Ketakutan Dalam Hati Mereka Mereka Memusnahkan Rumah-rumah Mereka Dengan Tangan Mereka Sediri Dan Tangan Orang-orang Mukmin Maka Ambilah Kejadian itu Untuk menjadi Pelejaran Hai Orang-orang Yang Mempunyai Wawasan Ayat 3 Dan Jika Tidaklah Karena Allah Telah Menetapkan Pengusiran Jadi Pengusiran Itu Sudah Ditetapkan Oleh Terhadap Mereka Benar-benar Allah Mengasap Mereka Di Dunia Dan Bagi Mereka Di Akhirat Asap Neraka Jadi Dihukum Di Dunia Dan Di Neraka Yang Demikian Itu Adalah Karena Sungguh Mereka Menentang Allah Dan Rasulnya Barang Siapa Menentang Allah Dan Rasulnya Sungguh Allah Sangat Keras Hukumannya Ayat 5 Apa saja Yang kamu Tebang Dari Pohon Kurma Milik Orang Orang Kafir Atau Apa yang Kamu Biarkan Tumbuh Berdiri Sepertinya Maka Semua Itu Adalah Dengan Isin Allah Dengan Karena Dia Kehendak Memberi Kehinaan Kepada Cukup Dulu Saya ingin Bertanya Kepada Bang Suma Disini Bukan Dalam Keadaan Perang Jadi Disini Teror Yang Allah Tetapkan Itu Bukan Dalam Keadaan Peperangan Tetapi Disini Skenarionya Pengusiran Mengusir Orang-orang Dari Kampung-kampung Dari Tanah Air Mereka Nah Ini Disini Diusir Mengeluarkan Ayat 3 Itu Diusir Dari Kampung-kampung Mereka Jadi Itu Pengusiran Jadi Allah Yang Yang Skenariokan Pengusiran Itu Nah Mungkin Saya Akan Buka Satu Lagi Eh Dua 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 Quran Di Dalam Surah 5 Ayatnya Yang Ke 14 Oke Kita Buka Disini Di Antara Orang-orang Yang Mengatakan Sungguh Sesungguh Kami Ini Orang-orang Nasrani Ada Yang Telah Kami Ambil Perjanjian Mereka Tetapi Mereka Sengaja Melekuahkan Sebagian Dari Apa Yang Mereka Telah Diberi Peringatan Dengannya Maka Kami Maka Kami Kami Disini Allah Kami Timbulkan Di Antara Mereka Permusuhan Dan Kebencian Sampai Hari Kiamat Teror Teror Mungkin Ini Nyambung Karena Kebencian Dan Permusuhan Itu Adalah Bagian Dari Teror Nah Disini Kami Allah Timbulkan Permusuhan Dan Kebencian Sampai Hari Kiamat Oke Borosuma Silahkan Nanti Kalau Memang Apa Saya Compare Dengan Hadis Terima kasih Mas Herdi Silahkan Mas Juma Baik Terima kasih Bang Herdi Atas Pamparannya Berkaitan Dengan Al-Quran Al-Quran Surah Al-Hasr Ayat 1 Sampai Ayat 5 Nah Jadi Saya Pertama Mengucapkan Banyak Terima Kasih Karena Dengan Anda Bertanya Seperti Ini Netizen Di Luar Sana Yang Belum Mengetahui Tentang Dalil Al-Quran Insyaallah Akan Paham Dengan Baik Jadi Di Ayat Ini Saya Langsung Ke Asbab Nuzulnya Aja Supaya Bisa Dipahami Bahwa Di Dalam Ayat Ini Ada Kata Ahli Kitab Nah Siapa Ahli Kitab Yang Dimaksud Di Surah Al-Hashr Ahli Kitab Yang Dimaksud Yang Kemudian Mula Mula Dikumpulkan Untuk Diusir Keluar Dari Madinah Ini Yang Perlu Dipahami Kemudian Menurut Daripada Apa Yang Dirwayatkan Oleh Al-Hakim Di Dalam Lahihnya Yang Bersumber Dari A'issa Bahwa Diperkirakan 6 bulan Setelah Perang Badar Segelangan Orang Yahudi Dari Bani Nadir Yang Bertempat Tinggal Dan Berkebun Di Wilayah Kota Madinah Itu Mereka Diusir Keluar Madinah Dan Hanya Dibolehkan Membawa Harta Kekayaan Yang Secukupnya Dipikul Oleh Untah Mereka Mereka Pun Tidak Dibenarkan Membawa Senjata Jadi Ayat Daripada Al-Hasr Ayat 1 Sampai Ayat 5 Ini Itu Diwahyukan Berkenaan Dengan Peristiwa Tersebut Yang Melukiskan Bahwa Orang Yang Berhianat Akan Mendapatkan Balasannya Jadi Bagaimana Kemudian Orang Yahudi Dari Badi Nadir Itu Berkhianat Kepada Rasulullah